Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini dua pondok Apa ini misalnya lainnya untuk tamu Ini berjalan-jalan Kita ke Batu Pangelamunan Batu Pangelamunan Di sini Batu Pangelamunan Dulu tinggi sini Batu Pangelamunan Itu kuah Nyiratu atau bulu Nyiratu Itu ada dua walet Ini Batu Pangelamunan Yang disebut Batu Pangelamunan Yang disini orang-orang Ini sebenarnya pada ritual Ritualnya Ini yang namanya Batu Pangelamunan Kita datangnya Ini yang dinamakan Batu Pangelamunan Itu buah Nyiratunya Itu buah Nyiratunya yang disana Itu disana ada Semacamnya sumur Kejayan Atau sumur Apa ya Kalau itu Kejayan Semur Kejayan itu cuma lagi panjir Karena lagi panjir itu ada sumur Untuk kejayan Untuk kejayan Untuk kesana Yang arah sebelah sananya itu Itu Sang yang hidung Sebelah sana itu sang yang hidung Ya pesanah itu sang yang hidung Yang sebelah sananya itu sang yang hidung Dan pesan yang hidung Itu Itu kalau di belakang seperti di sini, ini berbentuk seperti badak, ini pulau, atau itu ada guanya lagi di sana. Ini ada dua pondok, yang disebut pondok itu ada di sana. Di telinganya itu, yang pas itu, pas itu ada dua pondok, itu dua, ada petapanya juga di situ. Ini berapa orang, itu yang disebut sanggyang sira, yang terhadap baik-baik. Ini yang disebut sanggyang sira, sanggyang sira ini, narahnya ini atau patinya itu. Seperti yang di lihat, seperti kepala orang, itu yang disebut sanggyang sira, sanggyang sira, yang sira ini. Kalau dilihat, sangat mati secara baik-baik, itu seperti kepala orang. Makanya itu sanggyang sira, ini buahnya, atau ini gunungnya, gunungnya, diatasnya di sana ada semacam pemikah. Seperti, kalau orang, dia ngomong mah, seperti nasi, itu tempat pertapa juga, tempat yang lagi diaduk, disitu ada, kita arah lagi, disini, untuk pariwisata reviews, dan disini yang tempat, wow, mantap. Ini kita ngambil siang. Nanti, insya Allah ada yang ngambil malam juga, kita cepetin ke tanggung sira-nya. Ini tempat-tempat orang Tapa yang menaiki ilmu, itu di Gua Pondok. Di Gua Pondok itu, orang yang naikin ilmu laduni, ilmu hikmah, dan hatamkan Quran. Udah hatam soal Quran, dari gurunya tahu ada, mungkin ada yang harus dipuasain, priadonya itu di sana, di Gua Pondok. Di situ, kalau puasa itu ya, tahunan, ada yang satu tahun, ada yang dua bulan, ada yang tiga bulan, gak sama sih sebetulnya, gak sama. Semua itu aja, yang saya tahu, ada yang beberapa mukafir, Alhamdulillah saya kenal, atau Alhamdulillah, ya pertemuan, ini, yang kiranya, yang seperti kayak, untuk orang-orang. Ini, kita ada dua kondok, yang terkenal ringit, Tepat-tepat, ini ombaknya lagi, wow, kita cepet-cepet, lautnya jadi pesan, kita cepet terapi, oke, kita arah ke, mantap untuk anak muda yang jalan-jalan kita ke dua kondok yang orang-orang biasa tapah atau mau naik di ilmu yang saya tahu itu yang katanya lagi-lagi meladu ini katanya ada ilmu yang lagi naiknya ilmu kejawen kalau itu mateng kan yang disebut kuah pondok disini wow katanya makhluk astralnya itu bukan kecil-kecil, besar-besar makanya bentuknya seperti badak badak putih ya disini ini gue tahu itu orang petapa itu ini lagi pada tapah dari silaturahmi ke kang malang ini tuh kawan-kawan lagi pada silaturahmi ini rombongan saya ini ini juga jagoan jagoan nangis kalau kena karang ya kemarin lumayan sih muta-muta semua enggak saya ma oh ya jangan gitu ngaku aja gitu enggak enggak oh iya oh yang ini yang jagoan semua iya ini dua kondoknya tapi maaf ya kang malang ya saya anu saya ambil videonya ini ya malum witanya kan lagi jadi artis oh gelap dah sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eh tangan sini aja enggak ini cuma sebentar biar